Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Endor Jari Dati Dari tuang ketua belas Pada kesempatan kali ini Saya ingin memberikan tutorial Bagaimana cara mengkonfigurasi Perangkat jaringan komputer Menggunakan 2 buah mikrotik Langsung saja kita ketukung Pada kantor cabang Terdapat 2 buah mikrotik Yang pertama Digunakan sebagai Kuter Yang kedua Digunakan sebagai switch Pada topologi ini Akan menghasilkan VLAN Yakni VLAN 10 Dengan IP 172.16.10.1.24 Dan VLAN 20 Dengan IP 172.16.20.1.24 Serta akses coin Dengan IP 10.10.10.1.24 Pada ether 1 Sudah terhubung dengan modem Dan modem sudah terhubung dengan internet Pada ether 2 di ether Terhubung dengan switch pada port 1 Pada ether 3 digunakan untuk konfigurasi di ether Selanjutnya pada switch pada switch pada ether 1 Selanjutnya pada switch pada ether 1 tadi Sudah terhubung dengan router Ether 2 sebagai keluaran PILAN 10 Dan ether 3 sebagai keluaran PILAN 20 Dan ether 4 digunakan sebagai konfigurasi pada switch Topologi ini Perkiraan biayanya Sekitar 2.893.000 Dengan IP internet Atau modemnya Mikrotik Dua buah PILAN CRIMPING TOOL Konektor Konektor Klam kabel Dan kabel tis Selanjutnya kita sesuaikan port dan kabelnya untuk memulai konfigurasi Pertama-tama pada mikrotik router ether 1 kita colokkan ke modem Lalu pada mikrotik router ether 2 kita hubungkan ke mikrotik switch ether 1 Pada mikrotik router ether 3 kita colokkan ke laptop untuk mengkonfigurasi router Sedangkan untuk mengkonfigurasi switch kita colokkan ether 4 pada switch ke laptop Langsung saja kita buka aplikasi winbox nya Ini adalah tampilan luar dari aplikasi winbox Karena disini tidak ada konfigurasi apa-apa Jadi usernya ini default saja itu admin passwordnya kosong Selanjutnya kita klik pada make addressnya lalu kita klik connect Langkah pertama yaitu kita ganti nama mikrotik ini menjadi router terlebih dahulu Dengan cara klik system lalu identity Kita ganti menjadi router 12 Kita klik apply lalu ok Selanjutnya kita akan mengganti user pada saat login tadi Dengan klik system user lalu kita tambahkan Dengan nama teknisi Groupnya full Passwordnya terserah saja disini saya ingin menggunakan banjarmasin Confirmasi passwordnya lagi Selanjutnya jika sudah kita klik apply lalu ok Pada user default tadi kita hapus saja dengan klik tanda minus ini Selanjutnya kita ke IP Lalu ke DHCP client Kita tambahkan saja Disini interface nya kita pilih ether1 Kenapa jadi ether1? Karena ether1 pada mikrotik atau router ini langsung terhubung dengan modem Jadi langsung saja kita klik apply lalu ok Kita tunggu sampai statusnya ini bound Kalau sudah bound berarti sudah bisa terkoneksi ke internet Selanjutnya kita klik text Lalu kita ke interface Lalu kita nyalakan villain nya Dan klik centang Kemudian pada test villain Kita tambahkan villain nya Killian pertama kita bernama dengan operasional Killian ID nya 10 Interface nya ether2 Mengapa jadi ether2? Karena ether2 pada filter ini sudah terhubung dengan switch Kita klik apply lalu ok Selanjutnya kita tambah lagi untuk villain satunya Kita bernama dengan marketing Killian ID nya 20 Interface nya seperti tadi Enter2 Kita klik apply lalu ok Selanjutnya kita ke wireless Kita ke security profile nya Lalu kita tambahkan Pada nama ini kita ganti menjadi kelompok 12 Lalu kita masukkan password nya Password ini saya samukan saja seperti tadi Banjarmasin Banjarmasin Lalu kita klik apply lalu ok Selanjutnya kita ke interface Lalu lagi lagi pada villain nya kita klik dua kali Kita ke wireless nya Mode nya kita ganti menjadi apbridge Lalu SSID nya kita ganti menjadi ap12 Security profile nya tadi kita ganti menjadi kelompok 12 Lalu kita klik apply lalu ok Selanjutnya kita menambahkan IP Dengan klik IP addresses Kita tambahkan untuk villain 10 atau villain operational tadi Menjadikan IP seperti topologi tadi 172.10.172.16.10.1.24 Dengan interface nya operasional Lalu kita tambahkan lagi Untuk villain marketing tadi Untuk Interface nya tadi kita gunakan marketing Kita klik apply lalu ok Lalu kita tambahkan untuk villain nya 10.10.10.171.24 Killian satu Klik ok Jika sudah kita masuk ke DHCP server Lalu kita klik DHCP server nya Kita tambahkan yang pertama itu operational Next Kita next aja sampai habis Lalu kita klik ok Selanjutnya seperti tadi lagi Killian marketing nya Kita klik ok Selanjutnya kita tambahkan lagi Untuk Villain satunya Lalu kita klik ok Disini kenapa jadi Berwarna merah Villain satunya Karena Belum dikoneksikan Jadi disini kita coba Untuk mengkoneksikannya dulu Disini sudah Terbisa terkoneksi Jadi Villain satunya ini Selanjutnya kita perwarna merah lagi Selanjutnya kita ke firewall Kita klik IP Lalu firewall Kita pilih NAT Lalu kita tambahkan Jam nya ini tetap as jam NAT Lalu off interface nya Kita pilih Enter 1 Action nya kita pilih Masculate Lalu kita pilih Apply Lalu ok Konfigurasi director ini sudah selesai Lalu selanjutnya kita konfigurasi Di switch Di switch Pada switch Karena disini tidak ada konfigurasi Apa-apa Jadi Usernya Default saja Yaitu admin Password nya kosong Lalu kita klik pada MAC address nya Klik connect Langkah pertamanya Di switch ini Kita ganti identitasnya Menjadi switch 12 Lalu kita klik apply Oke Selanjutnya kita klik lagi pada sistem Kita klik user Untuk mengganti User sat login nya Tadi Menjadi tag misi Group nya full Password nya Banjarmasin Banjarmasin Kita klik apply Lalu ok User default ini Kita hapus saja Selanjutnya kita ke page Lalu Kita tambahkan Name nya tetap berjadu Tipenya berjadu Kita apply Oke Selanjutnya kita colorport Kita tambahkan Interface nya tersatu Kita apply Oke Kita tambahkan lagi Interface nya terdua Kita apply Oke Kita tambahkan lagi Interface nya teriga Kita apply Kita apply Selanjutnya juga sudah Kita masuk Command switch Lalu Kita tambahkan Fillen nya Menjadi Fillen 10 Port nya ether 1 Dan ether 2 Kenapa jadi ether 2 Kenapa jadi ether 2 Karena pada fillen 10 Ini tempat keluarannya Terletak di ether 2 Atau port 2 Kita tambahkan lagi Untuk fillen 20 nya Port filter nya Ether 1 Untuk keluarannya Kita pilih ether 3 Oke Selanjutnya kita ke menu port Lalu pada ether 1 ini kita klik 2 kali Fillen mode nya kita pilih secure Lalu fillen header nya kita pilih add if missing P Oke Kita pilih lagi pada ether 2 Fillen mode nya secure Fillen header nya always strict Jangan lupa di port fillen id nya kita ganti menjadi fillen 10 Karena pada ether 2 ini ada fillen 10 Jadi oke Selanjutnya pada ether 3 kita pilih secure lagi fillen mode nya Fillen header nya always strict Di port fillen id nya 20 Lalu kita klik 2 Lalu oke Konfigurasi di switch pun sudah selesai Selanjutnya kita coba ke laptop client untuk fillen 10 nya Apakah sudah bisa atau tidak Melalui cmd Selanjutnya kita buka cmd pada laptop client fillen 10 Kita klik IP config Pada laptop client fillen 10 ini sudah mendapatkan IP address yaitu 172.16.20.254 Dengan default gateway nya 172.16.10.1 Selanjutnya kita coba ke laptop client fillen 20 Pada laptop client fillen 30 ini sudah mendapatkan IP address yaitu 172.16.20.254 Selanjutnya pada laptop client fillen 30 kita coba cmd Pada laptop client fillen 30 ini sudah mendapatkan IP address yaitu 172.16.20.254 Dengan default gateway nya 172.16.20.1 Kita coba browsing menggunakan laptop salah satu pilihan tadi Kita buka Google Lalu kita buka e-learning SMK yang 2 banjar mesin Sudah bisa lalu kita buka detik kom Sudah bisa juga Sekian tutorial dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh